Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat Fariu Channel Rahimahumullah Pembahasan di video kali ini Kita akan membahas Kisah Nabi Aisyah alaihi salam Kisah Nabi Aisyah alaihi salam Tidak luput dari kisah ibundanya Karena ibunya adalah Ayat min ayatillah Tanda daripada tanda-tanda Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Ibnu Qasih rahimahullahu ta'ala Di dalam pasal yang pertama Menyebutkan kisah Maryam binti Imran Rajallahu ta'ala anha Al-Imam Ibn Qasih rahimahullahu ta'ala Menyebutkan kisah Maryam ini Di dalam surah Ali Imran Ayat ke-33 Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Istofa Dia telah memilih Warabbuka yakhlukuma yasha'u wa yakhtar Dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan Tuhan kalian itu menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan Wa yakhtar Dan dia memilih dari hamba-hamba yang dia ciptakan Dalam surah syurah Allah sebutkan hamba-hamba yang dipilih Allah memilih hamba-hamba yang dia kehendaki Dalam surah Maryam Juga disebutkan Kalau Allah memilih Demikianlah Seperti apa yang aku wahyukan kepada engkau Dan juga seperti apa yang aku wasiatkan Kepada Adam Dan keluarga Nuh Keluarga Ibrahim Dan juga keluarga Israel Dan orang-orang yang aku berikan petunjuk Dan orang-orang yang aku pilih Jadi Allah memilih dari hamba-hamba yang dia kehendaki Allah memilih Adam Dia menciptakan langsung dengan tangannya Di antara keturunan Adam Yang Allah pilih adalah Nuh Di antara keturunan Nuh Allah pilih Ibrahim Dan keluarga Imran Yang mereka adalah orang-orang pilihan dari sekian makhluk Yang pernah Allah ciptakan Ini pilihan pada zamannya Adapun Nabi kita Muhammad SAW Masuk ke dalam kategori Ala Ibrahim Adapun Ala Imran Masuk dalam kategori Ala Dawud Karena Nabi Isa AS Keturunan silsilahnya sampai kepada Sulaiman Sampai kepada Daud Alaihissalam Zuriya tam ba'duha mim ba'd Sebagian mereka dan sebagian yang lain adalah keluarga Wallahu sami'un alim Allah maha mendengar Dan dia maha mengetahui Siapakah keluarganya Mariam Disini tidak disebut ucapan bapaknya Tapi ibundanya Ibunya adalah Hamnah Bintu Farduk Radialahu ta'ala anha Ibnu Kasir menyebutkan ada dua pendapat disini Bahwasannya Hamnah disini adalah adik dari istrinya Zakaria Ya alaihissalam Ibunya Mariam itu adik iparnya Nabi Zakaria Berarti Mariam keponakan Zakaria Ada dua pendapat yang satunya mengatakan kakak Wallahu alam Tapi yang dikuatkan oleh Ibnu Kasir rahimahullah ta'ala Beliau adalah adik iparnya Zakaria Manakala istrinya Imran berucap kepadaku Idz kolatimro'atu imro'ana rabbi inni nazortu laka Ma fi batoni muharron fatakobal minni Duhai Allah Aku bernazar Nazar itu adalah seseorang yang mewajibkan sesuatu yang asalnya itu tidak wajib Ma fi batoni Apa yang ada di dalam perutku Janin Muharroran Ya Allah Anak ini aku akan jadikan seorang yang berkhidmat Bebas dari dunia Masya Allah Pokoknya anak ini berkhidmat di masjid Baitul Maqdis Gantiin bapaknya Bapaknya termasuk imam bersama Zakaria alaihissalam Fatakobal minni Duhai Allah Mohon perkenankanlah nazar dariku Innaka antas sami ul alim Sungguh engkau itu ya Allah Maha mendengar wahai Allah Dan engkau itu maha mengetahui Kau dengar curahan hatiku Dan engkau mengetahui isi hatiku Falamma wadu'adha kolat rabbi Ini wadu'tuha unsa Ketika wanita ini melahirkan Anak yang diharapkan laki-laki Yang nantinya akan menggantikan posisi bapaknya Sebagai imam masjid Baitul Maqdis Mengimami manusia Ternyata yang lahir adalah perempuan Kau lat rabbi Duhai Allah Ini wadu'tuha Unsawallahu a'lamu bima wadu'at Duhai Allah Ternyata anakku perempuan ya Allah Allah lebih tahu Apa yang dilahirkan wanita tersebut Padahal Laki-laki tidak pernah akan sama dengan perempuan Perempuan Tidak akan pernah sama dengan laki-laki Perempuan Tidak akan pernah bisa mengimami laki-laki Tapi Kalau laki-laki Sudah pasti bisa mengimami perempuan Akan tetapi Beliau pasrah dengan apa yang Allah tentukan padanya Ya Allah Aku kasih nama dia Mariam Dan aku minta perlindungan kepada engkau Ya Allah Dengan menyebut namamu Ya Allah Dan juga keluarga anak ini Mariam maksudnya Dari syaitan yang terkutuk Ketika wanita ini menunjukkan keistimewahannya kepada Allah Dari nazarnya Dari ketulusan hatinya Ketika dia mendapati Loh Ternyata anaknya perempuan Dia pasrah dengan apa yang ditentukan Allah padanya Dan tekadnya tidak berubah Tetap anak ini Meskipun perempuan Akan berkhidmat untuk agama Tidak boleh dikasih pelajaran-pelajaran dunia Mariam Tidak mengerti urusan dunia Abu Hurair Radiyallahu ta'ala menyebutkan Bahawasanya Beliau Dak pernah menunggang keledai Dak pernah menunggang sesuatu Diam di rumah kerjaannya Radiyallahu ta'ala Anha Mariam Kemudian ayat berikutnya Maka Allah pun Tuhannya wanita ini menerima nazar yang dia ikrarkan Dengan penerimaan yang amat baik Dan Allah tumbuhkan wanita ini dengan pertumbuhan yang amat baik Maka dari rezeki yang halal Matanya tidak pernah melihat dari sesuatu yang diharamkan Telinganya tidak pernah mendengar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tumbuh dengan penuh kesucian Dan dididik oleh pamannya sendiri Zakaria Nabi Zakaria AS Ketika Zakaria masuk ke dalam kamarnya Mariam Di mihrob Di dekat tempat imam Nabi Zakaria mendapatkan sebuah rezeki makanan Buah-buahan musim panas itu Ada di sekitar Mariam ketika musim dingin Buah-buahan musim dingin itu Ada di bejana-bejana Mariam Padahal ketika itu musim panas Suatu hal yang dipandang Tidak memungkinkan pada zaman dahulu Zaman dahulu dimana alat transportasi terbatas Tetapi Zakaria melihat sesuatu yang menakjubkan Maka Zakaria pun bertanya kepada Mariam Hai Mariam Kau dapati dari mana ini Ucapan beliau Seluruh rezeki ini berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Mariam pun mengatakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang dia inginkan Maka dia akan memberikan rezeki tanpa ada batasan Wahai pamanku Ini ucapan Mariam kepada Nabi Zakaria alaihissalam Ketika Nabi Zakaria mendengarkan ucapan Mariam Maka Nabi Zakaria mendapatkan taufik Beliau mengambil ibroh dari ucapan Mariam Karena itu beliau berdoa Allah katakan Dari sanalah Nabi Zakaria meminta Kepada Tuhannya Mariam berucap tentang rezeki Rezeki Allah tak terbatas Maka beliau langsung muncul rasa rindu ingin punya anak Nabi Zakaria Tapi Zakaria sudah tua Tapi ketika mendengarkan kalimat tersebut Kembali semangatnya ini tumbuh Ya Allah Ingin kembali semangat memiliki anak Karena itu beliau berdoa Keluarga yang baik Keluarga yang soleh Minta anak yang baik Sesungguhnya engkau Maha mengabulkan doa Kemudian di ayat berikutnya Dan ini adalah tips-tips Agar doa diijabah Ketika Nabi Zakaria berdoa Meminta kepada Allah SWT Keturunan yang soleh Keturunan yang baik Allah kabulkan Kapan Allah kabulkan permohonan Zakaria Lewat malaikatnya Diberikan kabar dulu Doamu diperkenankan Masya Allah Kita lihat kondisinya Keadaan beliau Nabi Zakaria Sedang apa ketika itu Malaikat pun memanggil Zakaria Sementara Zakaria Dalam keadaan Dalam keadaan berdiri Berdiri ngapain? Yusolli fil mihrab Dalam keadaan berdiri solat Antu menginginkan sesuatu Perbanyak solatnya Minta bantuanlah kepadaku Minta pertolongan kepadaku Lewat sabar Kau menginginkan sesuatu Sabar Sambil menanti Sesuatu yang kau inginkan Perbanyak solatnya Dikabulkan Kapan dikabulkannya? Wahuwako imu yusolli Dalam keadaan beliau Berdiri solat Fil mihrab Di mihrab Ruangan khusus Milik imam Lihat Kabar gembiranya Laha yubassiruka Bi yahya Musaddikum Bi kalimati Minallah Sesungguhnya Allah Memberikan kabar gembira Untuk engkau Wahai Zakaria Dengan anak Namanya Yahya Musaddikum Bi kalimati Minallah Anak ini akan Membenarkan kalimat Allah Maksud dari Membenarkan kalimat Allah Di sini Maksudnya Yahya Akan membenarkan saudaranya Yaitu Isa Alayhi salam Yahya di sini Akan membenarkan Risalah saudaranya Kalimat Allah Dia adalah pemimpin Yang akan memimpin Bani Israel Dengan saudaranya Wahasuro Hasuro di sini banyak Silang pendapat Para ulama Ada yang menafsirkan Seorang yang sangat Bertakwa Ada juga yang mengatakan Seorang yang punya syahwat Tapi dia bisa Mengendalikan syahwatnya Ibnu Kasir Membawakan riwayat Dan dihasankan Mislut rob Jadi Syahwatnya Nabi Yahya itu Seperti turuk Seperti tanah Maksudnya Tidak mudah terpancing Ketika mendapatkan Godaan perempuan Dan dia adalah Nabi Yahya Belum lahir Tapi risalah Atau kenabian Sudah diberikan Nubuah buat Yahya Al-Fatihah Mandul Mandul Ya Allah Demikianlah Hai Zakaria Allah Subhanahu wa ta'ala Melakukan Apa yang dia Kehendaki Ayat berikutnya Ya Allah Ya Allah Tunjukkan Ya Allah Untuk memantapkan Hatiku Ya Allah Bahwasannya Ini adalah Hak Ya Allah Berikan aku Tanda Ya Allah Jadi Nabi Zakaria Ini minta Tanda Tandamu adalah Kau tidak akan Pernah bisa Ngomong Kepada mereka Salasat Ayyamin Selama Tiga Hari Illa Rumza Kecuali Isyarat Isyarat Saja Cuma Uniknya Kalau Tasbih Lancar Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar La Ilaha Illallah Bisa ngomong Seperti itu Tapi Bicara Dengan Manusia Kaku Lisanya Ini merupakan Tanda yang Besar Buat Zakaria Karena itu Allah Katakan Wazkur Rabbaka Kasira Perbanyaklah Untuk Menyebut Nama Allah Perbanyaklah Untuk Mengagungkan Nama Tuhan Sebanyak Banyaknya Wasabbih Bil Asiyi Wal Ibukar Khusus Pada Waktu Pagi Dan Petang Sucikanlah Dia Perbanyak Bertasbih Perbanyak Istighfar Perbanyak Untuk Mengingat Allah Subhanallah Itu Termasuk Sesuatu Yang akan Melancarkan Doa Antun Ikhwat Al-Iman Rahimani Warahimah Kembali Kekisahnya Maryam Bintu Imran Wanita Yang Suci Salah Satu Wanita Terbaik Di Dunia Maryam Maryam Merupakan Tanda Daripada Tanda Tanda Kebesaran Allah Demikian Pula Putranya Di dalam Kitab Imam Ibn Kasir Beliau Bawa Dari Surah Ali Imran Ayat 42 Dan Ingatlah Ketika Malaikat Berucap Kepada Maryam Sesungguhnya Allah Telah Memilihmu Dan Allah Telah Mensucikan Engkau Tidak Ada Satupun Laki-laki Yang Menyentuh Dan Memilih Engkau Dari Sekian Wanita Alam Semesta Wanita Yang Terbaik Dari Sekian Wanita Yang Ada Di Muka Bumi Maryam Termasuk Salah Satu Dari Empat Wanita Terbaik Di Dunia Karena Itu Malaikat Mengatakan Kepada Maryam Bersama Orang-orang Yang Ruku Maryam Diwajibkan oleh Allah Untuk Solat Berjamaah Bersama Kau Muslimin Dalilnya Sujudlah Engkau Ruku'lah Engkau Bersama Orang-orang Yang Ruku' Di Masjid Berjamaah Bentuknya Jama' Itu Adalah Sebagian Daripada Berita Gaib Ya Muhammad Sallallahu Sallam Yang Aku Khabarkan Kepada Engkau Engkau Itu Engkau Hadir Ya Muhammad Engkau Itu Tidak Tau Ya Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Mereka Melemparkan Pulpen Pulpen Mereka Dalam Rangka Memperebutkan Mariam Ketika Hana Istrinya Imran Memasrahkan Anaknya Maka Para Keluarganya Memperebutkan Mariam Saya Yang Menjadi Kafilnya Zakaria Pun Mengatakan Saya Kafilnya Saya Pengurusnya Saya Pendanggung Jawabnya Akhirnya Mereka Mengundi Ya Sudah Undianya Adalah Tulis Nama Yang Pertama Tulis Nama Ternyata Yang Keluar Zakaria Tapi Cara Ini Kurang Mantap Cari Cara Lain Sekarang Gini Aja Kita Punya Pulpen Untuk Menulis Walau Alam Pulpennya Seperti Apa Kemudian Kita Lempar Ke Sungai Siapa Pulpennya Kebawah Arus Air Dia Tidak Berhak Untuk Meng Kafil Mengurus Menjadi Penanggung Jawab Mariam Tapi Siapa Pulpennya Diam Bahkan Dia Bisa Berjalan Mengalahkan Berlawanan Dengan Arus Sungai Dia Yang Berhak Untuk Menjadi Kafil Mariam Akhirnya Lempar Satu Persatu Hanyut Semua Kecuali Zakaria Sampai Tiga Kali Ternyata Nabi Zakaria Juga Pulpennya Tetap Diam Di Air Bahkan Sedikit Demi Sedikit Melawan Arus Akhirnya Mereka Pasrah Ini Diluar Kebiasaan Tak Mungkin Pulpen Itu Berjalan Kecuali Mengikuti Arus Sungai Tapi Ternyata Dia Justru Berlawan Dengan Arus Sungai Maka Mereka Mengatakan Ini Adalah Hakkun Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Mariam Diasu Oleh Pak Denya Pamannya Sendiri Yaitu Zakaria Alayhi Salam Kamu Tak Tahu Ya Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Mereka Saling Silang Pendapat Siapa Yang Berhak Untuk Jadi Penanggung Jawab Mariam Radial Allah An Kemudian Ketika Mariam Radial Allah Anha Diperintahkan Untuk Bersyukur Memperbanyak Ruku Memperbanyak Sujud Memperbanyak Kiam Maka Kakinya Pun Bengkak Disebabkan Karena Wastofaki Ala Nisa Il Alamin Karena Allah Telah Memilih Beliau Sebagai Wanita Yang Paling Terbaik Dari Sekian Alam Semesta Pada Zamannya Karena Itu Sebagai Bentuk Syukur Diajarkan Sama Malaikat Bagaimana Cara Syukurnya Perbanyak Sujudmu Ruku Bersama Orang Orang Yang Ruku Kemudian Setelah Beliau Mensyukuri Nikmat Allah Allah Tambah Nikmat Demikianlah Orang Yang Bersyukur Akan Allah Tambah Nikmat Dan Ingatlah Ketika Allah Mengumumkan Kepada Manusia Siapa Yang Bersyukur Pasti Aku Akan Tambah Nikmat Tapi Siapa Yang Kufur Ketahu Kata Allah Aku Memiliki Azab Yang Sangat Dahsyat Bagi Mereka Orang Orang Yang Kufur Aku Akan Tambah Nikmat Untukmu Lihat Penambah Nikmat Kepada Mariam Satu Dipilih Sebagai Wanita Terbaik Dari Sekian Wanita Alam Semesta Ketika Beliau Bersyukur Dengan Ruku Dan Sujudnya Allah Tambah Dimana Letak Penambah Anaknya Anaknya Akan Tetapi Bikin Hati Orang Yang Memandangnya Indah Enak Membuat Orang Yang Memandangnya Sungkan Karena Wajahnya Allah Berikan Kemuliaan Fid Dunia Ketika Beliau Tinggal Di Dunia Isa Ibn Mariam Sebagai Orang Yang Berwibawa Dan Pada Hari Kiamat Dia Isa Ibn Mariam Termasuk Hamba Yang Didekatkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Orang Yang Didekatkan Adalah Orang Orang Yang Sudah Dipastikan Untuk Masuk Kedalam Surga Orang Orang Yang Didekatkan Adalah Orang Orang Yang Dimasukkan Kedalam Surga Firdaus Surga Tertinggi Dimana Tanda Daripada Tanda Anakmu Ini Tanda Tanda Kebesaran Allah Yang Aku Berikan Kepadamu Ini Dia Bisa Berbicara Kepada Manusia Fil Mahat Meskipun Dia Dalam Susuan Nanti Akan Ada Kisah Sendiri Di Dalam Surah Mariam Dan Ketika Sudah Remaja Dia Termasuk Hamba Hambaku Yang Soleh Maka Mariam Rada Allah Mengatakan Duhai Allah Bagaimana Mungkin Aku Punya Seorang Anak Sementara Aku Belum Pernah Disentuh Sama Laki Laki Jangankan Disentuh Nazor Melihat Laki Saja Tidak Pernah Kecuali Zakaria Pamanya Bagaimana Mungkin Aku Punya Anak Kata Mariam Demikianlah Hay Mariam Allah Itu Menciptakan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Apa Yang Dia Inginkan Sesuai Dengan Apa Yang Dia Kehendaki Dia Allah Kalau Menetapkan Satu Urusan Kalau Dia Menetapkan Satu Ketetapan Dia Tinggal Mengucapkan Dua Huruf Saja Yakni Huruf Kaf Dan Nun Faya Kun Pasti Terjadi Dia Akan Ajarkan Kitab Hay Mariam Dia Akan Ajarkan Sunnah Hikmah Dan Dia Akan Ajarkan Taurat Beserta Injil Dan Dia Adalah Sang Utusan Utusanku Yang Aku Utus Kepada Bani Israel Dimana Dia Akan Katakan Kepada Bani Israel Aku Datang Dari Sisi Tuhan Kalian Aku Adalah Utusan Allah Aku Ciptakan Kepada Kalian Satu Bentuk Dari Tanah Liat Yang Tanah Liat Ini Aku Bentuk Seperti Halnya Burung Kemudian Aku Tiupkan Tiba Berubah Menjadi Seekur Burung Dengan Izin Allah Nabi Isa Menciptakan Sesuatu Dengan Tanah Dibentuk Dengan Bentuk Sesuai Yang Beliau Inginkan Beliau Tiupkan Maka Tiba-tiba Berubah Menjadi Burung Dengan Izin Allah Demikian Pula Aku Bisa Menyembuhkan Akmah Orang Yang Buta Orang Yang Abros Orang Yang Punya Albino Kulit Yang Tak Bisa Disembuhkan Oleh Medis Bahkan Wah Bahkan Aku Bisa Menghidupkan Orang Yang Mati Tidaklah Mereka Para Nabi Diutus Oleh Allah Kemudian Mendapatkan Ayat Kecuali Ayat Tersebut Sifatnya Mujizat Mujizat Itu Artinya Sesuatu Yang Melemahkan Lawan Lawan Nabi Isa Pada Waktu Itu Adalah Orang-orang Dari Kalangan Cendekiawan Yang Bergerak Medis Ketika Itu Sanggup Ini Dan Itu Meramu Ini Dan Itu Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Dengan Teknologi Mereka Dengan Akal-akal Mereka Penemuan Penemuan Mereka Penelitian Penelitian Mereka Maka Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Ayat Kepada Isa Sesuatu Yang Melemahkan Segala Macam Bentuk Sesuatu Yang Diagungkan Yang Sangat Diidolakan Yang Sangat Dibanggahkan Oleh Mereka Manusia Ilmu Kedokteran Tumbang Semua Orang Yang Akmah Itu Buta Sejak Lahir Ilmu Medis Tidak Bisa Menyembuhkannya Maka Allah Berikan Muzizat Kepada Isa Dengan Memegang Kepalanya Orang Yang Buta Itu Kemudian Matanya Sembuh Seketika Maka Doktor Angkat Tangan Aku Sanggup Menyebutkan Apa Yang Kalian Makan Hari Ini Dan Apa Yang Kalian Sediakan Di Rumah Kalian Saya Tau Kau Makan Apa Di Rumah Ini Nabi Isa Mengetahuinya Mukjizat Inna Fizalikala Ayat Lakum Inkuntum Mu'minin Yang Demikian Merupakan Tanda Yang Amat Jelas Bagi Kalian Jika Kalian Adalah Orang Orang Beriman Dan Aku Datang Ketengah Kalian Untuk Membenarkan Kitab Sebelum Ini Yaitu Taurat Aku Membawa Kitab Yang Baru Yaitu Injil Dimana Injil Ini Menyempurnakan Taurat Ada Yang Dikurangi Ada Yang Ditambah Di Antara Yang Dikurangi Aku Menghalalkan Kitab Yang Aku Bawa Ini Adalah Kitab Di Antara Ada Syariat Yang Menghalalkan Sebagian Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Di Dalam Taurat Seperti Apa Yang Diharamkan Israel Di Taurat Atas Dirinya Tidak Mau Makan Daging Unta Tidak Mau Makan Susu Unta Haram Di Syariat Nabi Eshak Demikian Pula Syariat Yaqub Haram Tetapi Di Zaman Nabi Eshak Semua Dihalalkan Yang Dulu Di Kitab Taurat Kalau Mau Taurat Harus Bunuh Diri Hilang Sudah Dihapus Taurat Sekarang Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Di Injil Yang Diharamkan Dihalalkan Ini Syariat Injil Menghalalkan Sebagian Apa Yang Diharamkan Di Taurat Dan Aku Datang Ketengah Tengah Kalian Dengan Membawa Ayat Dari Tuhan Kalian Takutlah Kalian Kepada Allah Ikutilah Langkahku Kata Nabi Esa Karena Tidaklah Beliau Berucap Kecuali Wahyu Tidaklah Beliau Mencariatkan Sesuatu Kecuali Wahyu Syariat Dari Allah Sesungguhnya Dia adalah Allah Dia adalah Tuhanku Dan Dia adalah Tuhan Kalian Beribadahlah Kalian Hanya Kepada Allah Jangan Kepada Selainnya Inilah Jalan Yang Lurus Jalan Yang Lurus Adalah Jalan Tauhid Manakala Nabi Isa Merasakan Sesuatu Dari Umatnya Apa Yang Beliau Rasakan Al-Kufra Pengingkaran Kekufuran Penentangan Daripada Umatnya Maka Beliau Kumpulkan Para Sahabatnya Siapa Diantara Kalian Yang Menjadi Teman Setiaku Yang Siap Membelah Apa Yang Aku Bawa Berupa Agama Allah Maka Mereka Para Hawari Teman 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 Setianya Isa Mereka Mengatakan Kami Adalah Penolong Penolong Agama Allah Kami Beriman Dengan Allah Kami Beriman Dengan Kitab Allah Kami Beriman Dengan Rasulullah Maka Persaksikanlah Bahwasannya Kami Adalah Orang Orang Muslim Agamanya Pengikut Isa Muslim Kalau Pengikut Isa Adalah Muslim Berarti Nabinya Muslim Toib Itu Ayat Yang Dibawakan Oleh Imam Ibn Kasih Rahimah Allah Ta'ala Sepintas Tentang Mariam Radiyallahu Ta'ala Anha Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Kisah Isa Ibn Mariam Yang Mana Ketika Beliau Lahir Banyak Patung Yang Roboh Setan Setan Itu Gelisah Bahkan Rencana Pembunuhan Isa Bin Mariam Oleh Tentara Tentara Dari Syam Orang Yahudi Pembunuh Para Nabi Tanpa Sebab Yang Benar Insyaallah Akan Kita Kisahkan Semoga Ada Manfaatnya Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Ant Astaghfiruka Wa Atubu Ilaiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh